Tempat ini tidak buruk, mari kita pilih tempat ini untuk mengatasi kesengsaraan. Zuawan berhenti di reruntuhan langit berbintang. Reruntuhan langit berbintang ini terletak di tepi barat laut alam monster. Reruntuhan itu sangat tandus dan penuh dengan jebakan spasial. Hampir tidak ada kehidupan di daerah ini, apalagi para pembudidaya yang lewat. Kebetulan saja kesengsaraannya tidak akan terganggu. Tentu saja, dengan malapetaka yang diderita Zuawan yang mengerikan, bahkan jika ada orang yang mengganggunya, mereka akan menghadapi kematian. Alasan mengapa dia memilih tempat terpencil seperti itu terutama karena dia tidak ingin mengungkap identitasnya. Wanita tua dari Sekte Sutra Emas dan pria parubaya dari Sekte Peng Ilahi telah meninggal, dan keberadaan Su Yuan tidak diketahui. Ketiga orang itu mengejarnya, jadi pasti ada yang curiga kalau hilangnya mereka ada hubungannya dengan dia. Identitasnya saat ini adalah Raja Racun Wansong. Jika dia dikenali sebagai palsu, itu akan merepotkan, jadi dia lebih baik pergi jauh daripada mengungkap identitasnya. Setelah memasuki reruntuhan langit berbintang ini, Zuawan melambaikan cakram susunan tulang binatang dan mulai menyiapkan susunan pembunuh yang kuat serta susunan penyembunyian di sekelilingnya. Dia juga berjaga-jaga, dia takut kesengsaraan itu akan terlalu keras dan akan ditemukan oleh para pembudidaya di dekatnya. Setelah menyiapkan susunannya, Zuawan duduk bersila di atas meteorit yang tergantung dan mengeluarkan cairan energi sinrui. Cairan energi sinrui berwarna emas pucat dan mengandung energi yang sangat kaya. Energi ini sangat cocok dengan mantra primordial yang ia kembangkan. Dia tahu bahwa jika dia sepenuhnya menyerap cairan energi sinrui dan mengandalkan pemahamannya, dia bisa menerobos dengan lancar. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Zuawan membuka botol giyok dan segera menuangkan cairan energi sinrui ke tubuhnya. Titik-titik aku puntur di sekujur tubuhnya terbuka dengan cepat dan dengan cepat menyerap cairan energi yang mengalir deras di tubuhnya. Dalam proses penyerapan cairan energi sinrui, tubuh Zuawan memancarkan sinar cahaya yang menyala-nyala. Bahkan mulut, hidung, mata, dan telinganya memancarkan sinar cahaya yang terang. Pada saat yang sama, auranya terus meroket. Kecepatannya sungguh mengerikan. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Zuawan telah menyerap cairan energi sinrui sepenuhnya. Pada saat ini, tubuh Zuawan mengeluarkan suara berderak, seolah-olah tulangnya terkilir. Gemuruh. Pada saat ini, aura Zuawan telah mengalami perubahan kualitatif yang lengkap. Aura ini terlalu mengerikan. Reruntuhan langit berbintang benar-benar terguncang. Asteroid dan pecahan planet yang tak terhitung jumlahnya yang mengambang di reruntuhan tidak dapat menahan aura mengerikan ini dan meledak menjadi debu. Zuawan berdiri. Matanya bersinar terang saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku tidak menyangka akan semudah itu menembus wabah ketiga. Dia sangat gembira, dan dia bisa merasakan bahwa tingkat dan kuantitas energi dalam tubuhnya telah mengalami perubahan kualitatif. Kekuatannya telah meroket ke tingkat yang sangat mengerikan. Ledakan. Ledakan. Pada saat yang sama, seberkas energi yang sangat mengerikan tengah melonjak dan terbentuk di kedalaman langit berbintang di atas reruntuhan. Zuawan menarik nafas dalam-dalam, dan tatapannya jatuh ke kedalaman angkasa. Dia tahu bahwa wabah ketiga akan segera turun. Gemuruh. Tanpa peringatan apapun, sambaran petir keemasan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba turun dari kedalaman langit berbintang, dan mereka menyelaukan dan cemerlang. Sialan, bukankah ini petir ilahi Tianqi? Apakah petir ilahi pencerahan surga turun tepat pada saat wabah ketiga dimulai? Zuawan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat ketika dia melihat kilat emas yang turun. Petir suci Tianqi ini adalah energi kesengsaraan terakhir dari kesengsaraan kedua yang dialaminya. Saat itu, dia tersambar petir hingga hampir mati. Saat itu, penguasa kota abadi pil arrai Duan Chengyao tersambar petir hingga hampir mati oleh petir suci Tianqi ini. Orang harus tahu bahwa Duan Chengyao merupakan pembangkit tenaga listrik tahap ketiga yang sebenarnya, dan dia tersambar petir ilahi Tianqi hingga setengah mati. Meskipun kekuatan Zuawan telah meningkat pesat, petir ilahi Tianqi tidak cukup untuk melukainya secara serius. Namun masalahnya adalah wabah ketiga baru saja dimulai, dan malapetaka yang mengerikan seperti petir ilahi Tianqi telah turun. Bukankah itu berarti malapetaka yang lebih mengerikan akan segera muncul? Seluruh tubuh Zuawan diselimuti kabut ungu. Tangannya melesat keluar seperti kilat, dan pilar cahaya ungu melesat keluar, menghancurkan petir ilahi Tianqi emas satu demi satu. Tentu saja, petir ilahi Tianqi mengandung energi yang kuat. Saat menghancurkannya, Zuawan akan menyerap sebagian energi petir ke dalam dunianya yang agung untuk melunakkan tubuh avatarnya. Petir ilahi Tianqi menjadi lebih padat dan lebih kuat. Pada awalnya, petir ilahi Tianqi hanya setebal ibu jari, dan hanya ada beberapa baut yang turun setiap kali. Akan tetapi sekarang, petir ilahi Tianqi yang turun setebal ember, dan ada puluhan baut yang turun sekaligus. Bahkan Zuawan mulai merasa kesulitan untuk menolaknya. Namun, dia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kekuatannya telah mengalami perubahan kualitatif. Meskipun petir ilahi Tianqi menakutkan, itu tidak cukup untuk menempatkannya dalam situasi yang sulit. Setelah beberapa jam, petir ilahi Tianqi yang terakhir telah dirobek oleh Zuawan, dan penyakit di kedalaman langit berbintang tampaknya telah banyak melemah. Zuawan tidak berani bersantai. Dia tahu betul bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Dia telah melewati dua wabah, dan dia tahu bahwa energi kesengsaraan yang paling mengerikan dari wabah ini akan turun dalam waktu singkat sebelum wabah itu berakhir. Dan ketenangan ini hanyalah persiapan untuk bencana yang lebih mengerikan. Suara mendesing. Tiba-tiba, api putih mengerikan menyembur keluar dari kedalaman langit berbintang. Meskipun api terus menyala, ia memancarkan hawa dingin yang suram, membuat orang merasa seakan-akan jatuh ke dalam gudang es. Ini, api hanyin terakhir. Saat Zuawan melihat api putih yang mengerikan itu, pupil matanya mengecil seperti jarum, dan dia tak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Dia sangat akrab dengan api hanyin tertinggi. Itu juga salah satu jenis energi hawar yang paling menakutkan, dan bisa dianggap sebagai salah satu energi paling menakutkan dalam hawar. Umumnya, itu hanya akan muncul pada hawar kelima seorang kultifator. Api itu tidak memiliki suhu, malah sebaliknya, ia memiliki rasa dingin yang teramat sangat mengerikan. Jika seorang kultifator biasa menyentuh api hanyin tertinggi, mereka akan segera dililit oleh api dan dibekukan menjadi serpihan es. Lebih jauh lagi, hawa dingin itu tidak hanya menyasar tubuh fisik, tetapi juga jiwa. Ketika seorang kultifator dibekukan menjadi serpihan es, bukan hanya tubuh fisiknya yang berubah menjadi serpihan es, bahkan jiwa ilahinya pun akan lenyap sepenuhnya pada saat itu. Dapat dikatakan bahwa tubuh dan jiwanya hancur total. Banyak kultifator cemerlang sebagian besar telah tewas dalam api hanyin tertinggi ini ketika mereka melewati penyakit kelima. Zua Wen tidak berani ceroboh. Api hanyin tertinggi ini benar-benar terlalu mengerikan. Bahkan pembudidaya penyakit keempat tidak dapat menahan api yang begitu mengerikan. Ketika api hanyin tertinggi turun, Zua Wen juga memanggil dopelgangernya. Kemudian, tubuh asli dan dopelgangernya bergabung menjadi satu, dan auranya langsung melonjak dengan selisih yang besar. Suara mendesing. Zua Wen membuka mulutnya dan menyemburkan api hitam. Saat api itu muncul, ia berubah menjadi burung api hitam besar yang terbang ke langit dan menyapu ke arah api hanyin tertinggi. Ini adalah api penyihir abadi. Saat itu, api ini diserap oleh Zuronggu di tanah warisan Phoenix, dan kekuatannya luar biasa. Tetapi yang membuat wajah Zua Wen berubah muram adalah saat api penyihir abadi menyentuh api hanyin tertinggi. Api itu membeku seluruhnya menjadi patung es, lalu pecah menjadi serpihan es yang tak terhitung jumlahnya. 3552 Dingin sekali. Saat api hin tertinggi turun, seluruh tubuh Zua Wen bergetar. Rasa dingin itu bukan hanya terasa di tubuhnya, melainkan juga di lubuk hatinya, ia merasakan dingin yang tak tertahankan. Dinginnya terlalu mengerikan, menyebabkan tubuh dan jiwa Zua Wen kehilangan kesadaran dalam sekejap. Seolah-olah dia benar-benar berubah menjadi patung es yang tak bernyawa. Berengsek! Rumput pengendap laut langit yang mendalam, keluarlah! Zua Wen meraung dan akhirnya mencabut tanaman rambat laut langit yang mendalam. Dia telah lama mempersiapkan benda ini. Pada awalnya, dia hampir tidak dapat menahan petir ilahi pencerahan surga, jadi dia tidak menggunakannya. Namun sekarang, api hanyin tertinggi ini memang terlalu mengerikan. Zua Wen menduga bahwa jika dia masih tidak menggunakan tanaman rambat penenang laut langit gelap, maka dia mungkin benar-benar akan binasa di dalam api yang mengerikan ini. Saat tanaman rambat laut langit yang mendalam itu dicabut, tanaman rambat yang awalnya hanya seukuran telapak tangan itu tumbuh dengan cepat. Dalam beberapa tarikan napas, tanaman rambat laut langit yang mendalam telah tumbuh menjadi tanaman merambat besar yang hampir mencapai langit dan bumi. Terlebih lagi, tanaman merambat ini sangat unik. Di puncaknya, ada awan dan kabut yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah tidak ada habisnya, dan di akarnya, ada lautan luas yang membentang sejauh mata memandang. Saat tanaman rambat laut langit yang mendalam tumbuh, ia benar-benar menciptakan wilayah kekuasaan yang besar dan mengerikan, yang sepenuhnya memisahkan Zuowen dari api yin tertinggi. Zuowen berdiri di atas daun zamrut di tengah-tengah tanaman merambat itu, memandangi nyala api putih yang tak terhitung jumlahnya di luar wilayah itu dengan tatapan ngeri di matanya. Zuowen menarik napas dalam-dalam dan bergumam dengan rasa takut yang masih ada di dalam hatinya, api hanyin tertinggi ini layak menjadi api yang hanya muncul selama pembusukan kelima. Api ini sungguh mengerikan. Sebelumnya, aku merasakan bahaya kematian yang kuat. Jika aku tidak memiliki tanaman rambat penenang laut langit gelap ini, aku khawatir aku akan hancur. Namun, Zuowen tidak merasa tenang karena hal ini. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa wilayah yang dibentuk oleh tanaman rambat pengendap laut langit yang mendalam bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh dan menjadi tidak stabil setiap saat. Terlalu banyak api yin tertinggi. Wilayah yang dibentuk oleh tanaman rambat laut langit yang mendalam tidak dapat bertahan terlalu lama. Aku harus mengurangi tekanan pada tanaman rambat pengendap laut langit yang mendalam. Zuowen sangat jelas bahwa dia harus berbagi sebagian dari api hanyin tertinggi dari tanaman rambat penenang laut langit yang mendalam. Jika tidak, tanaman rambat penenang laut langit yang mendalam akan hancur sebelum kesengsaraan pembusukan berakhir. Pada saat itu, dia pasti akan mengalami tragedi. Memikirkan hal ini, Zuowen tiba di batas wilayah dan mulai mengalirkan sebagian api hanyin tertinggi, sementara dia menggunakan tubuhnya untuk melawannya. Api hanyin tertinggi memang mengerikan, tetapi sebagian besar api diserap oleh tanaman rambat laut langit yang mendalam. Zuowen masih bisa menahan sebagian kecil api hanyin tertinggi. Hah, cincin emas benar-benar dapat menyerap api hanyin tertinggi. Saat Zuowen tengah berjuang melawan api hanyin terkuat, dia menemukan bahwa cincin emas di tangannya sebenarnya tengah menyerap api hanyin terkuat secara gila-gilaan dan menghisap semuanya ke dalam cincin. Cincin emas ini dikenakan oleh pemilik peti emas. Cincin ini memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi daripada cincin roh, dan ruang di dalamnya sangat stabil, hampir menyamai langit berbintang tempat dia berada. Namun, Zuowen terbiasa menaruh benda-benda di dunia luar. Meskipun cincin emas ini jauh lebih baik daripada cincin roh, pada dasarnya Zuowen tidak banyak menggunakannya. Biasanya, dia hanya memakainya di tangannya sebagai semacam hiasan. Namun, dia tidak menyangka bahwa cincin emas ini benar-benar dapat menyerap api hanyin tertinggi, energi kesengsaraan pembusukan yang kuat semacam ini. Tidak lama kemudian, api hanyin tertinggi yang memasuki domain melalui celah di batas domain tersebut sepenuhnya diserap oleh cincin emas. Dan indra ketuhanan Zuowen jatuh ke dalam cincin itu, dan menemukan bahwa api hanyin terkuat tengah berkeliaran di dalam ruang cincin itu. Namun, ruang cincin emas sangat stabil, dan api hanyin tertinggi tidak dapat menembus ruangnya sama sekali. Ia hanya dapat berlarian di dalam ruang cincin seperti lalat tanpa kepala. Barang milik ahli alam pemecah langit ini memang bukan barang biasa. Karena cincin ini dapat menyerap api hanyin tertinggi, maka aku akan menyerap semua api hanyin tertinggi dari dunia luar. Mata Zuowen berbinar, api hanyin terkuat ini begitu kuat, dan karena dia bisa mengumpulkannya, mengapa tidak menggunakannya sebagai salah satu kartu trufnya. Dengan api hanyin terkuat ini, Zuowen bahkan tidak perlu bergerak dan dapat melukai para penggarap wabah keempat, atau bahkan membunuh mereka. Memikirkan hal ini, Zuowen langsung melepas cincin emas dan melemparkannya melalui celah di domen tanaman merambat laut langit yang mendalam. Zuowen dapat melihat dengan jelas bahwa ketika cincin emas menyerbu ke dalam api hanyin tertinggi, ia mulai menyerap api itu tanpa pikir panjang. Seiring berlalunya waktu, api hanyin tertinggi di dunia luar semakin berkurang, dan domen tanaman merambat laut langit yang mendalam hampir mencapai batasnya, menunjukkan tanda-tanda akan hancur. Ketika jejak terakhir api hanyin tertinggi lenyap sepenuhnya ke dalam cincin emas, tanaman rambat laut langit yang mendalam pun ikut layu, dan wilayah yang dibentuknya pun ikut hancur. Zuowen menyimpan cincin emas itu, dan indra keilahiannya telah melihat kobaran api putih yang berkobar dan mengerikan di sekitar cincin itu. Fiuh! Sungguh keuntungan yang tak terduga. Wajah Zuowen memerah, dan dia sangat gembira. Pada saat ini, reruntuhan langit berbintang tempat Zuowen berada telah lama menjadi tempat berbahaya dengan ruang waktu yang kacau. Susunan pembunuh dan susunan penyembunyian yang telah disiapkan Zuowen di sekelilingnya telah lama hancur menjadi debu oleh kesengsaraan Hawar. Untungnya, tempat ini sangat terpencil, jadi kesengsaraan wabah Zuowen menyebabkan keributan besar, tetapi tidak menarik perhatian para pembudidaya lainnya. Zuowen mengeluarkan rolet ruang waktu, menyerahkan kendali kepada Xiaohei, dan memerintahkannya untuk pergi ke Istana Suci Iblis di kota Surgawi Suci Iblis. Dia terus berkultivasi dalam pengasingan. Dia masih memiliki pot kultivasi jiwa dan kuali raja abadi kecil yang dibelinya dari pelelangan. Terutama kuali raja abadi kecil, meskipun terlihat sangat biasa dan bahkan sedikit rusak. Tetapi Zuowen tahu bahwa pasti ada rahasia di dalam kuali raja abadi kecil ini, hanya saja dia belum mengungkapnya. Terlebih lagi, dia mempunyai firasat bahwa begitu dia mengungkap rahasia kuali raja abadi kecil, dao alkimia dan dao susunannya kemungkinan besar akan mengalami transformasi. Ketika Zuowen kembali ke kota Surgawi Suci Iblis, kota Surgawi Suci Iblis sedang gempar. Karena pada hari ini, dua ahli kekuatan tersembunyi yang hebat tiba-tiba turun ke kota Surgawi Suci Iblis. Kedua kekuatan tersembunyi besar ini masing-masing adalah Sekte Sutra Emas dan Sekte Pengilahi. Yang membuat semua orang makin terkejut adalah saat kedua kekuatan besar ini turun ke kota Surgawi Suci Iblis, mereka sama sekali mengabaikan peraturan yang ditetapkan Istana Suci Iblis dan tanpa malu-malu menyerang salah satu dari empat perusahaan dagang besar, perusahaan dagang roh Phoenix, dan memusnahkan perusahaan dagang roh Phoenix sepenuhnya. Dan leluhur perusahaan dagang Spirit Phoenix, Bai Li Jinglun, bahkan tewas secara tragis di tangan seorang ahli alam pemecah surga setengah langkah dari Sekte Sutra Emas. Bagaimanapun juga, perusahaan dagang Spirit Phoenix adalah satu dari empat perusahaan dagang besar, dan mempunyai pengaruh besar di wilayah Iblis. Sekarang setelah dimusnahkan di depan mata semua orang, hal itu benar-benar menyebabkan keributan besar. Dan yang membuat banyak kultifator ras Iblis di kota Surgawi Suci Iblis semakin bingung adalah Istana Suci Iblis tidak mengatakan sepatah katapun dari awal hingga akhir, dan bahkan tidak mengirim siapapun untuk menyelidiki alasan pemusnahan perusahaan perdagangan roh Phoenix. Bahkan para penegak kota Surgawi Suci Iblis tampaknya tiba-tiba menghilang, dan tidak ada yang keluar untuk memeriksa para ahli dari Sekte Sutra Emas dan Sekte Pengilahi. Dalam sekejap, seluruh kota Surgawi Suci Iblis berada dalam keadaan panik, dan para kultifator dari Sekte Sutra Emas dan Sekte Pengilahi bahkan lebih tak terkendali dan sombong di kota Surgawi Suci Iblis. 3.553 Di dalam Istana Iblis Suci, kelima pelindung berkumpul bersama. Pelindung kepala duduk di depan dengan cemberut dan ekspresi khawatir. Pelindung kepala, Sekte Sutra Emas dan Sekte Dewa Peng terlalu arogan. Mereka benar-benar menyerang kota langit Suci Iblis dan menghancurkan perusahaan perdagangan Phoenix Roh tanpa alasan apapun. Mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada Istana Suci Iblis kita. Pelindung tanduk dewa tidak bisa lagi duduk diam. Dia berdiri dan menangkupkan tangannya ke pelindung kepala sambil berbicara dengan marah. Pelindung lainnya juga menunjukkan pemahaman yang mendalam. Bagaimanapun, Demon Saint Sky City adalah wilayah Demon Saint Palace. Bagaimana mereka bisa membiarkan kekuatan lain bersikap begitu sombong? Pelindung kepala memberi isyarat kepada pelindung tanduk dewa untuk duduk. Dia berkata dengan suara yang dalam, kamu mungkin tidak tahu latar belakang Sekte Sutra Emas dan Sekte Dewa Peng, kan? Tentu saja kami tahu, Sekte Sutra Emas dan Sekte Dewa Peng adalah dua kekuatan tersembunyi terbesar di alam iblis. Konon, mereka memiliki pembudidaya penyakit busuk ketiga di belakang mereka. Meskipun kedua kekuatan ini memang lebih kuat dari kekuatan normal, tetapi jarak antara mereka dan Istana Suci Iblis kita tidaklah kecil. Apa yang harus ditakutkan oleh Istana Suci Iblis kita? Pelindung tanduk dewa berkata dengan suara yang dalam. Dia sangat tidak puas dengan pelindung kepala yang menyuruh Istana Iblis Saint untuk tidak bergerak. Sekarang ketidakpuasannya tampak di wajahnya. Pelindung kepala itu mencibir, tanduk dewa, apa yang kau ketahui hanyalah berita lama. Menurut apa yang kuketahui, kedua leluhur Sekte Sutra Emas dan Sekte Dewa Peng telah berhasil menembus wabah keempat. Kedua penggara penyakit busuk keempat bahkan tiba di Kota Langit Suci Iblis bersama-sama. Sekarang Lord Dimensein sedang dalam kultivasi tertutup dan aku satu-satunya kultivator penyakit keempat di Istana Dimensein. Selama Istana Dimensein kita bergerak, kedua leluhur Sekte Sutra Emas dan Sekte Dewa Peng akan punya cukup alasan untuk melawan. Pada saat itu, aku akan terkekang dan seluruh Istana Dimensein akan kacau balau. Jadi saat ini, Istana Suci Iblis kita hanya bisa bertahan. Terlebih lagi, Sekte Sutra Emas dan Sekte Dewa Peng kehilangan dua pembudidaya penyakit busuk daun tingkat ketiga. Bagi mereka, ini adalah kerugian besar. Perusahaan perdagangan roh Phoenix yang hancur hanya dapat disalahkan pada mereka karena tidak tahu bagaimana menjadi manusia. Mereka benar-benar menjual sesuatu kepada pembudidaya nakal dan kehilangan nyawa mereka dengan sia-sia. Begitu Sang Pelindung Agung mengatakan hal itu, keempat pelindung lainnya terkejut. Mereka juga tidak menyangka kedua leluhur Sekte Sutra Emas dan Sekte Dewa Peng mampu menerobos ke penyakit keempat. Ini bukan hal yang baik untuk Istana Suci Iblis. Pelindung Tanduk Ilahi mengerutkan kening dan melanjutkan, Pelindung Agung, Kota Iblis Suci selalu dipimpin oleh Istana Iblis Suci kita. Sekarang setelah perusahaan dagang roh Phoenix telah dimusnahkan dan Istana Iblis Suci kita tidak melakukan apapun, saya khawatir para pembudidaya di Kota Iblis Suci akan kecewa dengan Istana Iblis Suci kita dan menyebabkan kita kehilangan kredibilitas. Selain itu, Istana Iblis Suci kita memiliki pagoda sembilan lantai. Sekte Sutra Emas dan Sekte Peng Ilahi tidak akan berani melakukan apapun terhadap kita. Sang Penjaga Agung melambaikan tangannya dan langsung menyelap penjaga Tanduk Dewa. Tanduk Dewa. Adapun para kultifator Istana Iblis Sein, mereka tidak penting. Tidak perlu peduli dengan perasaan mereka. Ekspresi pelindung kepala itu tegas. Melihat ekspresinya, Dewa Tanduk tahu bahwa bujukannya tidak ada gunanya. Pelindung kepala itu tidak mau mendengarkan. Oh benar, Dewa Tanduk, bukankah kau baru saja mengundang pelindung tamu ke Istana Suci Iblis? Dia baru saja masuk ke Istana Iblis Sein dan belum melakukan apapun untuk Istana Iblis Sein. Bagaimana kalau begini? Panggil dia ke sini. Aku berencana untuk membiarkan dia menyelidiki reruntuhan perusahaan perdagangan Spirit Phoenix. Kata pelindung kepala itu tiba-tiba. Ekspresi Dewa Tanduk berubah. Dia tahu bahwa setelah perusahaan perdagangan Roh Phoenix dihancurkan, para ahli Sekte Sutra Emas dan Sekte Dewa Peng ditempatkan sementara di sana. Pelindung kepala ingin Zuawan menyelidiki reruntuhan perusahaan perdagangan Spirit Phoenix. Bukankah ini akan membawanya ke kematian? Pelindung kepala, pelindung Zuo saat ini sedang menyendiri. Tidak baik bagi kita untuk mengganggunya sekarang. Kita bicarakan ini setelah dia keluar. Kata Gathon dengan sungguh-sungguh. Hah, dia langsung menyendiri saat memasuki Istana Iblis Sein. Dia jelas ingin meraup keuntungan dari Istana Iblis Sein dan tidak ingin melakukan apapun untuk kita. Beritahu dia bahwa jika dia tidak segera keluar dari pengasingan, maka keluarlah dari Istana Iblis Sein. Hak apa yang dimiliki orang seperti itu untuk menjadi pelindung tamu Istana Iblis Sein? Kata kepala pelindung itu dengan dingin. Ekspresi Dewa Tanduk tampak jelek. Dialah yang mengundang Zuawan masuk. Sekarang pelindung kepala itu berbicara buruk tentang Zuawan di depannya. Itu merupakan tamparan di wajahnya. Dewa Tanduk tahu mengapa pelindung kepala itu begitu menentang Zuawan. Itu terutama karena dialah yang mengundang Zuawan masuk. Bakat Gat Hon adalah yang terkuat di antara kelima pelindung. Kemajuan kultifasinya juga yang tercepat. Dia bahkan telah menerima dukungan dan pujian dari Dimensein Dong Huang Tai. Pelindung kepala itu selalu berselisih dengannya. Alasan utamanya adalah bahwa Gat Hon adalah orang yang paling dapat memengaruhi posisinya. Oleh karena itu, dia selalu menentang Gat Hon. Sebelum Dimensein mengasingkan diri, Istana Dimensein berada di bawah pengelolaan Istana Dimensein. Pelindung kepala tidak berani menentang Gat Hon secara terbuka. Namun, setelah Dimensein mengasingkan diri, sebagian besar urusan Istana Dimensein berada di bawah kendali pelindung kepala. Tindakan pelindung kepala terhadap Gat Hon menjadi semakin berlebihan. Pelindung kepala, pelindung Zuo memang sedang menyendiri dan telah mencapai momen kritis. Beri dia tujuh hari lagi. Dia akan keluar dari pengasingannya dalam tujuh hari. Saat dia keluar, aku akan membawanya ke sini secara pribadi. Gat Hon menata pelindung kepala itu dan berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak punya sedikitpun niat untuk menghindar. Dewa Tanduk tahu betul bahwa Zuoen tidak berada di Istana Iblis Sein saat ini. Dia telah pergi ke perusahaan perdagangan Roh Phoenix untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Meskipun dia tidak tahu secara spesifik situasi Zuoen saat ini, dia tahu bahwa Zuoen jelas tidak berada di Istana Iblis Sein. Jika dia memanggil Zuoen sekarang, itu akan menjadi tamparan di wajahnya. Karena itu, dia harus mengulur waktu. Pelindung kepala itu menatap tajam ke arah Gat Hon dan berkata dengan ringan, Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu muka dan memberinya waktu tujuh hari. Jika dia tidak keluar dari pengasingannya dalam tujuh hari, maka jangan salahkan aku karena memaksanya keluar. Juga, ketika dia keluar dari pengasingan, dia harus segera pergi ke perusahaan perdagangan Spirit Phoenix untuk menyelidiki. Tidak boleh ada penundaan. Wajah Dewa Hon Muram, tetapi dia hanya bisa mengangguk setuju. Dia tahu betul bahwa jika dia terus membebaskan Zuoen, pelindung kepala itu akan segera menuduhnya melakukan kejahatan yang tidak berdasar. Ketika saat itu tiba, dia akan benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Zuoen tentu saja tidak tahu apa yang terjadi di Istana Iblis Sein. Saat ini, dia berada di gua tempat tinggal sementara Space Time Rowlet, mempelajari kuali perunggu kecil. Di atas kepala Zuoen melayanglah panci pembina jiwa. Di dalam panci pembina jiwa, kekuatan misterius memenuhi udara dan mengalir ke dahi Zuoen. Hal itu membuat jiwa ilahi Zuoen terasa sejuk dan nyaman. Harus dikatakan bahwa efek dari pot pembina jiwa benar-benar bagus. Itu sangat bermanfaat bagi pemulihan dan pertumbuhan jiwa ilahinya. Jiwa ilahi Zuoen awalnya sangat kuat. Dengan efek dari panci pembina jiwa, Zuoen tidak merasakan sakit seperti sebelumnya ketika ia mengolah esensi pedang jiwa ilahi. Terlebih lagi, esensi pedang jiwa ilahi yang telah dipadatkan Zuoen saat ini sangat mengerikan. Bahkan jika jiwa ilahinya sangat kuat, ia hanya dapat menahan paling banyak tiga esensi pedang jiwa ilahi. Jika dia menambahkan lebih banyak esensi pedang jiwa ilahi, jiwa ilahinya tidak akan mampu menanggungnya, dan mungkin akan ada konsekuensi buruk. Kembali ke pelelangan, dia merasakan adanya batasan yang sangat samar di dalam kuali dewa abadi. Dia sudah menemukannya sejak lama. Namun, saat dia memeriksa kuali itu dengan saksama, dia menemukan bahwa ada lebih dari satu batasan yang tidak jelas di dalam kuali dewa abadi muda. Dia menemukan total sembilan batasan yang tidak jelas. Semuanya adalah pembatasan heavenbreaker setengah langkah, dan semuanya kelas atas. Mata Zuawan membelalak kaget, ia juga menemukan bahwa sembilan batasan itu saling melengkapi. Sembilan penghalang heavenbreaker setengah langkah terbaik saling melengkapi untuk membentuk penghalang yang sangat kuat. Begitu kuatnya sehingga hampir setara dengan level heavenbreaker. Tatapan mata Zuawan tampak serius. Dia tahu bahwa dengan levelnya saat ini, akan membutuhkan banyak usaha baginya untuk menguraikan batasan-batasan di dalam kuali dewa abadi. Pada saat yang sama, dia sangat gembira. Dia tahu bahwa batasan yang begitu kuat di dalam kuali dewa abadi hanya bisa berarti bahwa rahasia terpenting dewa abadi formasi pil tersembunyi di dalamnya. Kalau tidak, dewa abadi formasi pil tidak akan bersusah payah memasang batasan yang begitu mengerikan di dalam kuali dewa abadi. Selanjutnya, Zuawan sibuk menguraikan batasan-batasan di dalam kuali dewa abadi. Beberapa hari kemudian, Zuawan kembali ke pinggiran kota monster ilahi. Dia hanya berhasil menguraikan sebagian kecil batasan di kuali perunggu kecil. Zuawan tersenyum kecut. Dia tahu bahwa akan butuh waktu lama baginya untuk menguraikan sepenuhnya batasan dalam kuali perunggu kecil itu. Hmm. Tiba-tiba sebuah aliran cahaya melintas di depan matanya, dan dia melihat sosok yang dikenalnya dalam aliran cahaya itu. Baili Kiuling. Zuawan melihat bahwa seberkas cahaya itu adalah artefak dewa terbang, dan di dalamnya ada Baili Kiuling dari perusahaan perdagangan Spirit Phoenix. Baili Kiuling tampak sangat panik. Saat terbang, dia sesekali menoleh ke belakang dan sama sekali tidak menyadari kehadiran Zuawan. Zuawan juga melihat beberapa garis cahaya mendekati Baili Kiuling. Jelas, mereka sedang mengejar Baili Kiuling. Zuawan terkejut. Baili Kiuling adalah putri kecil dari perusahaan perdagangan Spirit Phoenix, dan sangat terkenal di kota monster ilahi. Siapa lagi yang berani mengejar Baili Kiuling? Terlebih lagi, mereka tidak jauh dari kota monster ilahi. Orang-orang ini terlalu berani, sama sekali mengabaikan aturan kota monster ilahi dan pengaruh perusahaan perdagangan Spirit Phoenix. Kedua pihak, yang satu melarikan diri sementara yang lain, dengan cepat Baili Kiuling terjemahan, Zuawan. Zuawan berdiri sejenak sambil berpikir, lalu He Kiuling, dan Baili Kiuling. Dia selalu merasa aneh, perusahaan perdagangan roh Phoenix dianggap sebagai kekuatan besar di kota surgawi iblis ilahi. Para kultifator itu adalah kultifator yang mengejar Baili Kiuling. Terjemahannya adalah penguasa alam dewa penciptaan, penguasa Baili Kiuling. Namun, Baili Kiuling jelas tidak melakukannya. Sebaliknya, dia melarikan diri ke arah kota surgawi iblis. Zuawan menyadari bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada perusahaan perdagangan Spirit Phoenix. Meskipun dia tidak memiliki kesan yang baik tentang perusahaan perdagangan Spirit Phoenix, Baili Kiuling telah memberinya kristal asal dao surgawi bermutu tinggi. Meskipun itu dengan tujuan tertentu, dia tetap berhutang budi padanya. Sekarang dia melihat Baili Kiuling dalam masalah, dia tentu tidak bisa tinggal diam saja. Zuawan diam-diam mengikuti di belakang dan dengan mudah menghadapi para kultifator yang mengejar Baili Kiuling. Pada saat yang sama, dia menemukan dari barang-barang pada para kultifator itu bahwa mereka bukan berasal dari kota langit iblis ilahi, melainkan pengikut sekte Dewa Sutra Emas. Sekte Sutra Emas benar-benar datang ke kota langit suci iblis. Mata Zuawan berkedip saat dia mengingat wanita tua yang dimusnahkan oleh Suyuan. Dia ingat bahwa sekte di belakang wanita tua itu adalah sekte Sutra Emas. Dikatakan bahwa itu adalah salah satu sekte utama di antara kekuatan penyendiri. Adapun rok bersayap emas, sekte Peng Ilahi, dikatakan juga sangat menakutkan. Meskipun fondasinya tidak sebanding dengan sekte Sutra Emas, itu masih merupakan sekte kelas satu. Sekarang sekte Sutra Emas telah datang ke kota langit suci iblis, kemungkinan besar hal itu ada hubungannya dengan kematian wanita tua itu. Zuawan juga tahu bahwa karena sekte Sutra Emas ada di sini, sekte Peng Ilahi pasti juga ada di sini. Ditambah dengan keinginan Bailey Kiuling untuk melarikan diri dari kota langit suci iblis, sesuatu pasti telah terjadi pada perusahaan perdagangan roh Phoenix. Zuawan tidak mengejar Bailey Kiuling. Dia hanya bertemu dengannya dua kali dan tidak memiliki banyak hubungan dengannya. Kali ini, dia hanya membalas budi. Oleh karena itu, setelah berurusan dengan para kultifator ini, dia kembali ke kota langit suci iblis. Hah, mengapa para ahli sekte Sutra Emas tiba-tiba menghilang? Bailey Kiuling, yang sedang berlari menyelamatkan diri, merasakan ada sesuatu yang salah. Kehendak spiritualnya tidak mendeteksi jejak siapapun di belakangnya. Para pembudidaya itu jelas mengejarnya, tetapi sekarang mereka tampaknya telah menghilang. Memikirkan hal ini, Bailey Kiuling berhenti dan dengan hati-hati menelusuri kembali jalan aslinya. Tak lama kemudian, dia berhenti tak jauh dari situ. Dia menemukan jejak pertempuran di sana. Dia menampakkan ekspresi pengertian, mengetahui bahwa seseorang pasti telah menolongnya menyingkirkan orang-orang yang mengejarnya. Memikirkan hal ini, Bailey Kiuling membungkuk ke langit berbintang di belakangnya. Kemudian, matanya yang indah menampakkan ekspresi penuh tekat dan dia menghilang. Dia memutuskan untuk meninggalkan kota langit suci iblis dan berkultifasi dengan tekun. Begitu dia berhasil dalam kultifasinya, dia akan kembali ke kota langit suci iblis dan membalas dendam dari sekte sutra emas dan sekte pengdewa. Apa itu? Setelah Zuawan kembali ke kota langit suci iblis, dia mengetahui bahwa perusahaan perdagangan roh Phoenix telah dimusnahkan oleh para ahli sekte sutra emas dan sekte pengilahi. Zuawan tidak terlalu terkejut. Ketika dia mengetahui bahwa Bailey Kiuling sedang diburu, dia sudah curiga. Namun, kenyataannya lebih buruk dari yang dia duga. Perusahaan perdagangan Spirit Phoenix telah hancur total tanpa ada satupun yang selamat. Meskipun dia menerobos masuk ke perusahaan perdagangan Thunderbolt dan bahkan membunuh leluhur mereka, Lei Longin, dia berada di pihak yang berakal sehat. Namun, dia berada di pihak yang masuk akal. Bagaimanapun, Lei Longin lah yang menyerang lebih dulu, dan dia tidak menghancurkan perusahaan perdagangan petir. Dia hanya membunuh Lei Longin dan Lei Lingyun, jadi istana iblis suci tidak melanjutkan masalah ini. Namun, situasi perusahaan dagang Spirit Phoenix kali ini jauh lebih buruk daripada Zuowen. Kali ini, seluruh perusahaan dagang telah dicabut, musnah total. Lebih jauh lagi, itu terjadi tanpa alasan sama sekali, tanpa membedakan antara yang benar dan yang salah. Namun, tidak ada seorang pun dari istana iblis Sein yang keluar untuk menegakkan keadilan. Selama beberapa saat, seluruh kota langit suci iblis dipenuhi dengan keluhan. Jelas, banyak kultifator tidak puas dengan keheningan istana suci iblis. Bahkan Zuowen mengerutkan kening. Ketika dia menerobos masuk ke perusahaan perdagangan petir, pelindung tanduk ilahi dari istana suci iblis setidaknya keluar untuk memberikan penjelasan. Sekarang setelah perusahaan perdagangan Spirit Phoenix begitu kejam, dan telah langsung dihancurkan di kota surgawi iblis, istana iblis benar-benar menjadi bisu. Ini benar-benar tidak dapat dimaafkan. Namun, ini adalah urusan istana suci iblis, jadi Zuowen tidak terlalu memikirkannya. Setelah dia kembali ke gua tempat tinggal istana suci iblis di distrik D, seseorang segera datang mengunjunginya. Zuowen membuka susunan pertahanan rumah gua dan menemukan bahwa Dewa Tanduk yang datang secara pribadi. Dia juga menemukan bahwa ekspresi Dewa Tanduk agak tidak wajar. Hal ini membuat Zuowen menyipitkan matanya, dan dia memiliki firasat buruk. 3555 Penjaga Tanduk Dewa, apa maksudmu? Zuowen bertanya dengan heran. Meskipun tempat tinggal yang diberikan kepadanya oleh kepala wali hanya di area D, itu dianggap tempat yang sangat buruk. Namun, dia masih seorang penjaga tamu istana iblis Sein secara nama. Siapa yang berani menghancurkan kediaman buahnya di istana iblis Sein? Sang pelindung Tanduk Ilahi tersenyum pahit dan menceritakan kepadanya apa yang dikatakan sang pelindung agung beberapa hari yang lalu di istana suci iblis, dan juga apa yang telah terjadi. Tentu saja, dia juga memberitahu Zuowen secara rincin tentang apa yang terjadi di kota langit suci iblis baru-baru ini. Kepala penjaga ingin menghancurkan buah tempat tinggalku. Zuowen menyipitkan matanya dan merasa sangat tidak senang. Sejak dia memasuki istana iblis suci, pelindung agung telah mengincarnya. Sekarang, dia bahkan mengancam akan merobohkan buahnya. Bukankah dia terlalu meremehkannya? Penjaga Tanduk Dewa, perusahaan perdagangan Roh Fenix dihancurkan oleh Sekte Sutra Emas dan Sekte Dewa Peng. Mengapa istana suci iblis tidak mengatakan apapun? Terlebih lagi, Sekte Sutra Emas dan Sekte Dewa Peng bukan berasal dari kota langit suci iblis. Mereka adalah kekuatan eksternal. Mereka muncul di kota langit suci iblis dengan sangat arogan dan istana suci iblismu tidak peduli. Zuowen bertanya dengan suara yang dalam. Penjaga Tanduk Dewa telah memberitahunya bahwa kepala penjaga ingin dia menyelidiki insiden di reruntuhan perusahaan perdagangan Spirit Fenix. Dia tidak merasa ada yang salah dengan ini. Namun, dia merasa aneh bahwa Istana Sein Iblis tampaknya takut pada Sekte Sutra Emas dan Sekte Dewa Peng. Sebagai kekuatan nomor satu di alam Sein Iblis, kepengecutan ini membuat Zuowen sedikit curiga. Pelindung Tanduk Dewa menghela nafas. Jika dulu, Istana Suci Iblis tidak akan membiarkan mereka begitu saja jika Sekte Sutra Emas dan Sekte Dewa Peng berani bersikap sombong. Namun, Sekte Sutra Emas dan Sekte Dewa Peng kini berbeda dari masa lalu. Nenek moyang kedua kekuatan itu telah menerobos beberapa waktu lalu dan menjadi ahli wabah keempat. Dan kali ini, leluhur kedua kekuatan itu secara pribadi datang ke Kota Langit Suci Iblis. Berbicara mengenai hal ini, ekspresi penjaga Tanduk Dewa sangat tidak wajar dan dia tersenyum canggung. Zuowen akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Tidak heran kepala wali ingin dia menyelidiki reruntuhan perusahaan perdagangan Spirit Phoenix. Ini sama sekali bukan investigasi sederhana. Ini hanyalah misi bunuh diri. Saat ini, para ahli dari Sekte Sutra Emas dan Sekte Dewa Peng ditempatkan di atas reruntuhan perusahaan perdagangan Roh Phoenix. Jika seorang pelindung istana suci iblis seperti dia pergi untuk menyelidiki, dia pasti akan bentrok dengan para ahli dari kedua faksi. Pada saat itu, hidup dan matinya tidak dapat diprediksi. Tatapan mata Zuowen berubah dingin. Apakah pelindung agung ini ingin dia mati? Zuowen menata pelindung Tanduk Ilahi dan bertanya dengan tenang, Pelindung Tanduk Ilahi, aku tidak punya permusuhan dengan pelindung agung. Kami bahkan belum pernah bertemu sebelumnya. Namun, dia telah menargetkanku sejak awal. Bisakah kau memberiku penjelasan yang masuk akal? Ekspresi pelindung Tanduk Ilahi sedikit berubah. Akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, Penjaga Zuow, ini semua salahku. Aku tidak memberitahumu dengan jelas di awal. Sebenarnya, seperti ini, kenaikanku di istana iblis Sein terlalu singkat, dan aku pernah disukai oleh iblis Sein. Kecemburuan pelindung agung juga sangat kuat, jadi dia selalu menolakku. Dan akulah yang merekomendasikanmu ke istana iblis suci, jadi... Zuowen mengangguk. Dia sudah mengerti. Sepertinya dia sama sekali tidak pantas menerima musibah ini. Penjaga Zuow, hari itu di awal konferensi, aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk melindungimu. Namun, istana suci iblis sepenuhnya berada di bawah kendali pelindung agung. Oleh karena itu, bahkan jika aku mencoba berdebat dengannya, aku tetap tidak dapat membujuk pelindung agung. Penjaga Tanduk Ilahi berkata dengan sedikit malu. Zuowen diam-diam menggelengkan kepalanya. Dia tahu betul bahwa bahkan jika pelindung agung benar-benar menargetkan pelindung Tanduk Ilahi, yang terakhir masih merupakan pelindung agung kedua dari lima pelindung agung. Kekuatan istana suci iblis jelas tidak lemah. Jika pelindung Tanduk Ilahi benar-benar membelanya, dia tidak akan dikirim keruntuhan perusahaan perdagangan roh Phoenix untuk mati. Namun, dia tidak peduli tentang ini. Dia tahu betul bahwa pelindung Tanduk Ilahi harus membayar harga yang sangat mahal untuk melindunginya. Hubungannya dengan Divine Horn Guardian tidak sedalam itu. Divine Horn Guardian pasti tidak akan membayar harga yang sangat mahal untuk melindunginya. Bagaimanapun, keuntungan yang didapat tidak dapat menutupi kerugian yang dialami. Terlebih lagi, dia baru saja menerobos dan kekuatannya telah mengalami transformasi kualitatif. Dia benar-benar ingin menguji seberapa kuat kekuatannya saat ini. Sekte Sutra Emas dan Sekte Dewa Peng bisa menjadi batu ujiannya. Jangan khawatir, pelindung agung itu hanya mengirimku keruntuhan perusahaan dagang Spirit Phoenix untuk menyelidiki. Selama aku tidak membuat orang-orang dari Sekte Sutra Emas dan Sekte Dewa Peng khawatir, ku rasa aku tidak akan berada dalam bahaya. Kata Zuawan sambil tersenyum tipis. Pelindung Tanduk Dewa tertawa dan berkata, apa yang dikatakan pelindung Zuo sangat benar. Dengan kemampuan pelindung Zuo, selama kamu berhati-hati, bahkan jika kedua leluhur itu mengambil tindakan, mereka mungkin tidak dapat menjatuhkanmu. Zuawan tidak memperhatikan pujian dari Divine Horn Guardian. Sebaliknya, dia melanjutkan, Divine Horn Guardian, apakah masih belum ada berita tentang Demon Saint? Apakah dia mengirimi anda pesan yang mengatakan kapan dia akan kembali? Saat ini, Zuawan paling khawatir tentang Mucenzue. Dia 80% yakin bahwa gadis suci dari wilayah iblis adalah Mucenzue. Selama Mucenzue kembali, dia akan segera membawanya pergi dan meninggalkan istana suci iblis. Seharusnya segera. Karena Lord Demon Saint akan segera keluar dari pengasingannya. Saint itu pasti akan kembali sebelum Lord Demon Saint keluar dari pengasingannya. Kata Divine Horn Guardian dengan suara yang dalam. Oh, benar. Pelindung Zuo, kali ini keseharusnya ikut serta dalam pelelangan perusahaan perdagangan Spirit Phoenix, kan? Kudengar barang lelang terakhir, tanaman rambat laut langit yang mendalam, dilelang oleh seorang pembudidaya keliling yang misterius. Hanya saja nasib kultifator keliling itu sangat buruk. Konon katanya dia dibunuh oleh Raja Racun Wanzong. Terlebih lagi, barang itu juga dirampas oleh Raja Racun Wanzong. Pada saat itu, Anda seharusnya berada di tempat pelelangan. Apakah ada hal seperti itu? Lebih jauh lagi, dikatakan bahwa kedua pusat kekuatan dari Sekte Dewa Sutra Emas dan Sekte Peng Dewa pada akhirnya musnah. Oleh karena itu, hal itu menyebabkan para ahli dari Sekte Sutra Emas dan Sekte Peng Ilahi bergabung untuk datang ke kota surgawi suci iblis. Tatapan mata Zuawan berkedip dan dia berkata sambil mendesah, memang ada hal seperti itu. Meskipun kekuatan kultifator keliling itu tidak seberapa, dia kaya dan sombong. Pada akhirnya, dia menawar tanaman rambat laut langit yang mendalam dengan harga lebih dari 100 juta. Tidak ada kekuatan besar di seluruh area tempat duduk VIP yang dapat menandinginya. Hanya saja orang ini terlalu pamer dan tidak tahu bagaimana menahan diri. Pada akhirnya, dia dicegat dan dibunuh oleh Raja Racun Wanzong di depan perusahaan perdagangan Spirit Phoenix. Dia meninggal dan daunnya menghilang. Barangnya juga dirampas. Sementara Raja Racun Wanzong bahkan melarikan diri tanpa jejak. Setelah itu, banyak orang kuat mengejar Raja Racun Wanzong. Aku juga tidak begitu jelas tentang hasil spesifiknya. Sang pelindung tanduk ilahi mengangguk. Dia tidak curiga apapun. Dia benar-benar tidak pernah menduga bahwa Zuawan adalah pembunuh wanita tua dan pria paruh baya itu. Menurutnya, wanita tua dan pria paruh baya dari Sekte Dewa Sutra Emas dan Sekte Dewa Peng memiliki kultivasi yang sama dengannya. Mereka berdua berada di puncak wabah ketiga. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Dan menurut pendapatnya, meskipun Zuawan juga merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat ketiga, ia paling banyak berada di tahap awal atau tengah dari tahap ketiga. Bagaimana mungkin kultivasi seperti itu dapat membunuh dua pembangkit tenaga listrik tingkat ketiga? Oleh karena itu, pelindung tanduk ilahi secara tidak sadar percaya bahwa orang yang membunuh wanita tua dan pria paruh baya dari Sekte Ilahi Sutra Emas pastilah seorang ahli penyakit busuk keempat. Meskipun ada desas-desus bahwa Raja Racun Wanzong membunuh wanita tua dan pria paruh baya itu, pelindung tanduk ilahi tidak mempercayainya. Dia percaya bahwa pasti ada monster tua tersembunyi yang tidak dapat menahan diri untuk tidak merebutnya. 3.556 Pelindung Zuo akhirnya keluar dari pengasingannya. Kamu benar-benar membuatku menunggu lama. Tiba-tiba, suara sarkastis datang dan menarik perhatian Zuo Wen dan pelindung tanduk dewa. Zuo Wen menatap lelaki tua berwajah merah yang berjalan mendekat dan mencibir dalam hatinya. Lelaki tua berwajah merah ini tidak lain adalah pelindung agung Istana Suci Iblis. Pelindung agung, pelindung Zuo baru saja keluar dari pengasingan. Bisakah kamu menunda misi yang kamu atur untuknya selama beberapa hari sehingga dia bisa bersiap? Kata pelindung tanduk dewa dengan sok. Sang pelindung agung mencibir, apakah aku tidak memberinya cukup waktu? Tidak perlu bicara omong kosong. Segera berangkat untuk menyelidiki reruntuhan perusahaan perdagangan Spirit Phoenix. Juga, bawalah dekrit kekaisaran. Sambil berbicara, sang pelindung agung mengeluarkan gulungan emas dan melemparkannya kepada Zuo Wen. Dekrit kekaisaran. Zuo Wen bertanya dengan heran. Ya, Sekte Sutra Emas dan Sekte Dewa Peng tiba-tiba menghancurkan perusahaan perdagangan roh Phoenix tanpa memberi tahu kita. Ini merendahkan istana suci iblis kita. Bawalah dekrit kekaisaran ini keruntuhan perusahaan perdagangan Spirit Phoenix dan umumkan bahwa kedua faksi ini akan mundur dari Demon Saint Sky City. Mengenai masalah mereka, tunggu sampai Demon Saint keluar dari pengasingan dan secara alami akan menanganinya. Kata pelindung agung dengan acuh tak acuh. Wajah Zuo Wen menjadi gelap. Pelindung agung ini terang-terangan mencoba membunuhnya. Jika dia membawa dekrit kekaisaran ini ke Sekte Sutra Emas dan Sekte Dewa Peng, dia pasti akan berkonflik dengan mereka. Pada saat itu, pertarungan tidak akan dapat dihindari. Sekte Sutra Emas dan Sekte Dewa Peng sama-sama memiliki kekuatan penghancur keempat di belakang mereka. Ini tidak berbeda dengan mencari kematian. Meskipun Zuo Wen tidak takut dengan kekuatan penghancur keempat, dia tetap tidak senang karena dirinya ditipu seperti ini. Pelindung agung, bukankah kau mengatakan bahwa kau hanya ingin pelindung Zuo menyelidiki reruntuhan perusahaan perdagangan Spirit Phoenix? Kenapa kamu melakukan ini sekarang? Wajah pelindung tanduk dewa tidak terlihat begitu baik. Dia dapat melihat bahwa pelindung agung berencana untuk mengirim Zuo Wen ke kematiannya. Apa? Ini adalah prosedur yang normal. Yang terpenting adalah Sekte Sutra Emas dan Sekte Dewa Peng sudah bertindak terlalu jauh. Wajar saja jika kami mengeluarkan dekrit dari Istana Iblis Suci kami. Pelindung Senjiao, apakah Anda punya pendapat lain? Pelindung agung mencibir. Pelindung tanduk ilahi terdiam. Dia melirik Zuo Wen, matanya penuh rasa malu. Baiklah, aku akan menerima dekrit kekaisaran ini. Sekarang, aku akan melakukan perjalanan keruntuhan perusahaan perdagangan Spirit Phoenix. Yang tidak diduga semua orang adalah bahwa Zuo Wen menyetujuinya dengan sangat lugas. Bahkan sang pelindung agung pun tercengang. Rencana awalnya adalah menggunakan jurus ini untuk membuat Zuo Wen marah, lalu menangkap Zuo Wen karena memberontak terhadap atasannya. Bagaimanapun, Zuo Wen ini tidak berada di pihaknya. Dia berada di pihak pelindung tanduk ilahi. Oleh karena itu, jika dia bisa menyingkirkan orang ini, dia akan melakukan yang terbaik untuk melakukannya. Bagaimanapun, dia sekarang berkuasa. Dia harus melemahkan kekuatan di sekitar pelindung tanduk ilahi dengan cara apapun. Ketika Dimensein keluar dari pengasingan, tidak akan ada banyak kesempatan seperti ini. Dia harus memanfaatkan kesempatan itu. Terlebih lagi, akhir-akhir ini, suasana hati sang pelindung agung agak mudah tersinggung. Zuo Wen belum kembali, dan dia bahkan tidak membalas pesan yang dikirimnya. Hal ini membuat sang pelindung agung agak khawatir. Faktanya, dia sangat jelas bahwa dua ahli puncak wabah ketiga dari Sekte Sutra Emas dan Sekte Peng Ilahi Pasti dibunuh oleh Su Yuan. Namun, pada saat yang sama, Su Yuan juga menghilang. Awalnya, dia masih bisa menjaga ketenangannya. Namun, seiring berjalannya waktu, dia merasa ada yang tidak beres dan suasana hatinya menjadi sangat buruk. Selain itu, dia tidak menyukai pelindung tanduk dewa. Namun, dia tidak bisa memarahi pelindung tanduk dewa di depannya. Oleh karena itu, dia secara alami melampiaskan amarahnya pada Zuo Wen. Namun, dia tidak menyangka Zuo Wen akan setuju begitu saja. Hal ini menyebabkan kemarahan yang terkumpul di hatinya tertahan erat, dan dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Pelindung tanduk ilahi, aku pamit dulu. Tunggu aku kembali dan mengobrol denganmu. Zuo Wen mengambil dekret kekaisaran, menangkupkan tangannya ke pelindung tanduk ilahi, dan meninggalkan Istana Suci Iblis. Pelindung tanduk ilahi menatap kepergian Zuo Wen dan menggelengkan kepalanya pelan. Ia tahu bahwa Zuo Wen kemungkinan besar tidak akan bisa kembali. Sang pelindung agung sangat marah atas ketidakpedulian Zuo Wen. Ia berkata dingin kepada bawahannya, kirim seseorang untuk mengawasinya. Jika ia berani melarikan diri, segera beritahu aku. Bawahan itu menganggup dan juga meninggalkan Istana Iblis Suci. Pelindung tanduk ilahi menutup mata terhadap masalah ini. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada pelindung agung, dia meninggalkan tempat itu. Huff, pelindung tanduk ilahi ini benar-benar hebat dalam bertahan. Aku sudah melakukan sebanyak ini, tetapi dia masih tetap acuh-ta'acuh. Sang penjaga agung menatap dingin ke arah kepergian pelindung tanduk ilahi dan mencibir dalam hati. Apa itu? Setelah Zuo Wen meninggalkan Istana Suci Iblis, dia segera menyadari bahwa ada yang mengikutinya dari jauh. Tanpa menduga, dia tahu bahwa itu pasti seseorang yang dikirim oleh pelindung agung. Dia takut dia akan melarikan diri pada menit terakhir, jadi dia ada di sini untuk mengawasinya. Zuo Wen tidak terlalu memperhatikan orang yang mengikutinya. Sebaliknya, dia langsung menuju ke perusahaan perdagangan Spirit Phoenix. Ketika Zuo Wen tiba di perusahaan perdagangan Spirit Phoenix, alisnya sedikit berkerut. Perusahaan perdagangan Spirit Phoenix yang dulu ramai dan besar telah rata dengan tanah. Bahkan reruntuhannya pun tidak tersisa. Di tanah datar, ada tempat tinggal gua sementara. Jelas, tempat tinggal gua ini dibangun oleh para ahli dari Sekte Sutra Emas dan Sekte Peng Dewa. Terlebih lagi, tempat tinggal gua ini jelas terbagi menjadi dua kubu. Jelas, Sekte Sutra Emas dan Sekte Peng Dewa tidak seharmonis yang dibayangkan. Zuo Wen berhenti beberapa kilometer jauhnya dari reruntuhan perusahaan perdagangan Spirit Phoenix. Dia tidak segera mendekat. Sebaliknya, dia mengeluarkan cakram susunan tulang binatang buas dan mulai memasang susunan perangkap di sekitar reruntuhan perusahaan perdagangan Spirit Phoenix. Level Dow Array milik Zuo Wen saat ini sangat mengesankan. Dia telah mencapai puncak alam Heaven Breaker setengah langkah. Array perangkap yang dia buat sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan ahli Vif Blight biasa akan merasa sulit untuk melepaskan diri darinya. Namun, jika dia ingin memasang perangkap yang bahkan ahli Vif Blight tidak dapat melepaskannya, bahan-bahan yang dibutuhkan terlalu mengerikan. Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk memasangnya juga sangat lama. Oleh karena itu, perangkap yang dipasang Zuo Wen hanyalah perangkap tingkat dua. Dengan cara ini, bahan-bahan yang dibutuhkan tidak banyak dan waktu yang dibutuhkan tidak lama. Dengan kekuatan susunan perangkap ini, sudah lebih dari cukup untuk menjebak ahli penyakit Hawar keempat yang awal. Dia melakukan ini untuk berjaga-jaga. Lagi pula, jika dia benar-benar memiliki konflik dengan sekte Sutra Emas dan sekte Pengilahi, pertempuran tidak akan dapat dihindari. Keributan yang disebabkan oleh pertarungan antara para ahli alam setengah pemecah langit terlalu besar. Hal itu pasti akan menyebabkan keributan di seluruh kota surgawi suci iblis. Saat ini, dia bersembunyi di istana iblis suci dan tidak ingin terlalu mencolok. Memasang perangkap adalah cara terbaik. Dengan cara ini, bahkan jika terjadi konflik dan pertempuran besar, perangkap akan cukup untuk menutup semua pergerakan di dalam. Orang-orang di luar tidak akan dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Setelah berhasil memasang perangkap, Zouan menyingkirkan bendera perangkap dan memasang perangkap besar di sekelilingnya. Ia kemudian berjalan menuju reruntuhan perusahaan perdagangan Spirit Phoenix. Siapa kamu? Beraninya kau memasuki wilayah sekte Peng Dewa kami? Apakah kau sudah bosan hidup? 3557 Mungkin ada orang pemarah yang mengira perusahaan perdagangan Spirit Phoenix masih ada di sini dan datang untuk membeli sesuatu. Haha, ada seorang pemarah yang datang ke kota Dewa Iblis terakhir kali. Dia bertanya apakah ini perusahaan perdagangan Phoenix Roh dan dipukuli sampai mati. Dasar idiot, yang ini kelihatannya lebih bagus dari yang sebelumnya, tapi dia masih sangat bodoh. Apa? Di sisi lain wilayah sekte Sutra Emas, beberapa murid sekte Sutra Emas melihat konflik di pihak sekte Peng Dewa dan segera berdiri. Mereka tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus dan mendiskusikannya tanpa menahan diri. Zuowen menatap pria di depannya. Pria ini memiliki rambut keemasan dan mungkin berada di puncak alam penciptaan. Ada empat orang di belakang pria berambut emas itu. Tingkat kultivasi mereka juga berada di alam penciptaan. Mereka jelas merupakan murid sekte Peng Ilahi. Aku dari Istana Dewa Iblis. Suruh ketua sektemu keluar dan bicara. Kata Zuowen dengan tenang. Begitu kata-kata itu diucapkan, beberapa pengikut sekte Peng Ilahi yang awalnya berencana untuk menggoda Zuowen semuanya tercengang. Kau murid Istana Iblis Ilahi. Tanya lelaki berambut emas itu dengan heran. Kau salah. Aku adalah penjaga Istana Dewa Iblis. Kata Zuowen dengan tenang. Apa, seorang penjaga Istana Dewa Iblis? Pria berambut emas itu gemetar dan berkata dengan hormat, Aku tidak tahu kalau kau akan tiba-tiba datang ke sini. Maafkan aku. Mohon tunggu di sini sebentar. Saya akan memberi tahu ketua sekte. Dengan itu, lelaki berambut emas itu bergegas memasuki kedalaman gua tempat tinggalnya. Para kultifator sekte sutra emas yang menyaksikan pertunjukan itu juga terkejut. Mereka diam-diam mundur dan pergi untuk memberi tahu master sekte. Tak lama kemudian, terdengar tawar yang dari kedalaman wilayah sekte Peng Dewa. Kemudian, seorang pria parubaya yang kekar berjalan keluar dari kedalaman wilayah tersebut. Haha, penjaga Istana Iblis Suci, akhirnya kau di sini. Eh, siapa kamu? Pria parubaya yang tinggi dan tegap itu belum datang, tetapi suaranya sudah terdengar. Namun, ketika dia melihat wajah Zhuowen, dia langsung tercengang, dan matanya dipenuhi dengan keraguan. Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengan Istana Iblis Suci, dia tahu bahwa ada total lima penegak hukum di Istana Iblis Suci, dan dia pernah melihat kelima-limanya sebelumnya. Akan tetapi, dia yakin bahwa pemuda yang tidak dikenalnya di hadapannya ini pasti bukan salah satu dari lima pelindung agung. Siapa kamu? Beraninya kau menyamar sebagai penjaga Istana Suci Iblis. Apakah kau sedang mencari kematian? Wajah pria parubaya itu muram saat dia menatap Zhuowen dengan dingin. Pada saat yang sama, aura yang sangat mengerikan meletus dari tubuh pria parubaya itu. Saat merasakan aura ini, Zhuowen menunjukkan ekspresi terkejut. Pria parubaya ini adalah seorang kultifator tahap awal tahap ketiga. Sepertinya orang ini adalah pemimpin Sekte Dewa Peng. Rekan Taois, saya khawatir berita Anda sudah ketinggalan saman. Aku adalah Zhuowen, pelindung tamu yang baru dipromosikan dari Istana Iblis Sein. Kali ini, pelindung agung yang mengirimku ke reruntuhan perusahaan dagang Spirit Phoenix. Kata Zhuowen sambil tersenyum tipis. Oh, wali asing yang baru dipromosikan. Mata pria parubaya itu dipenuhi dengan keterkejutan, tetapi dia segera bereaksi dan tertawa terbahak-bahak. Jadi begitulah adanya. Aku tadi ceroboh, kuharap pelindung Zhuowen tidak tersinggung. Pelindung Istana Suci Iblis yang baru dipromosikan. Kok aku nggak tahu sama sekali? Suara dingin dan acu-ta'acu terdengar dari wilayah Sekte Sutra Emas. Zhuowen melihat ke arah sumber suara dan mendapati bahwa di kedalaman wilayah Sekte Sutra Emas, seorang wanita muda anggun yang mengenakan kerudung perlahan berjalan keluar. Kulit wanita muda ini sangat putih dan tubuhnya semakin menggerahkan dan menggoda. Meskipun mengenakan kerudung, dia tetap menarik perhatian sebagian besar pria yang hadir. Wanita muda ini pasti cantiknya tiada taraf. Yang membuat Zhuowen semakin terkejut adalah aura wanita muda cantik ini tidak lebih lemah dari pria parubaya dari Sekte Dewa Peng. Bahkan, auranya bahkan lebih kuat. Dia sebenarnya adalah seorang ahli di tahap tengah penyakit ketiga. Sepertinya wanita muda ini adalah ketua Sekte Sutra Emas. Pikir Zhuowen dalam hati. Aku memang seorang pelindung asing Istana Iblis Suci. Kalau kau tidak percaya padaku, kau bisa bertanya pada Istana Iblis Suci. Zhuowen mengangkat bahu. Haha, Istana Iblis Sein memang Sekte nomor satu di alam Iblis. Orang-orang kita mengalami insiden besar di kota surgawi Iblis Sein dan mereka baru mulai bertindak sekarang. Selain itu, mereka hanya mengirim seorang pelindung asing yang tidak penting. Mereka benar-benar tidak memiliki ketulusan sama sekali. Tria parubaya dari Sekte Dewa Peng berkata dingin dengan ekspresi jelek. Wanita muda itu juga menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu hanya seorang pelindung asing. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk berdiskusi dengan kami. Sekarang, hanya pelindung agung Istana Suci Iblis atau pelindung tanduk dewa yang memiliki kualifikasi untuk berdiskusi dengan kami. Zhuowen tersenyum tipis dan berkata, semuanya, kalian terlalu banyak berpikir. Aku di sini atas perintah pelindung agung. Aku di sini bukan untuk berdiskusi denganmu, tetapi untuk memberimu dekrit kekaisaran. Sambil berkata demikian, Zhuowen mengeluarkan gulungan emas yang diberikan oleh pelindung agung dan membukanya. Hanya untuk melihat gulungan emas itu bersinar dengan cahaya keemasan yang tak terbatas, memenuhi seluruh ruang. Dan kata-kata di dalamnya bahkan lebih jelas terlihat seolah-olah terbuat dari emas. Itu sangat mempesona. Namun setelah orang-orang dari Sekte Dewa Sutra Emas dan Sekte Dewa Peng melihat isi dekrit kekaisaran, mereka semua menjadi marah. Dekrit kekaisaran mencantumkan kejahatan yang dilakukan oleh Sekte Dewa Sutra Emas dan Sekte Dewa Peng di kota Surgawi Iblis Sein selama kurun waktu tersebut. Lebih jauh, dekrit tersebut meminta orang-orang dari Sekte Dewa Sutra Emas dan Sekte Dewa Peng untuk segera keluar dari kota Surgawi Iblis Sein. Setelah Iblis Sein keluar dari pengasingannya, tentu saja dia akan menangani masalah mereka. Terlebih lagi, banyak kata dalam dekrit kekaisaran itu yang mengungkapkan penghinaan dan ejekan terhadap Sekte Sutra Emas dan Sekte Dewa Peng. Suawan tentu saja juga melihat isi dekrit kekaisaran dan mendesah pelan dalam hatinya. Dia tahu bahwa beberapa isi dekrit kekaisaran yang mengundang kebencian ini pasti telah ditambahkan oleh pelindung agung sendiri. Dia juga sangat jelas bahwa begitu dekrit kekaisaran ini keluar, tidak ada gunanya bahkan jika dia berdebat. Sekte Dewa Sutra Emas dan Sekte Dewa Peng pasti tidak akan bisa menahan diri untuk tidak mengambil tindakan terhadapnya. Dan dia jelas akan menjadi korban pelindung agung. Bagus, bagus, bagus. Bukan saja Istana Iblis Suci milikmu tidak memiliki ketulusan sama sekali, kau bahkan memandang rendah kami. Kalau begitu, Sekte Dewa Peng kami tidak akan memberikan muka sedikitpun pada Istana Suci Iblismu. Yang ini adalah Master Sekte Dewa Peng, Si Yangbo. Aku ingin melihat bagaimana keadaanmu, si pelindung tamu yang terang-terangan memprovokasi Sekte kami. Pria Parubaya, Si Yangbo, sangat marah. Dia menatap Zwa Wen dengan dingin dan langsung menyerang tanpa menahan diri. Tangan kanan Si Yangbo membentuk cakar dan dengan santai meraih Zwa Wen. Menurut pendapatnya, seorang pelindung tamu Istana Iblis Sein tidak akan sekuat itu. Kultivasi wabah pertama sudah berada di puncak surga. Wanita cantik itu adalah Master Sekte dari Sekte Dewa Sutra Emas, Hong Wan. Pada saat ini, wajah menawan Hong Wan dipenuhi dengan estebal. Dia jelas marah dengan isi dekrit kekaisaran. Dia menatap Zwa Wen dengan dingin dan berkata kepada Si Yangbo, Master Sekte Si, setelah kau menangkap orang ini, lumpuhkan kultivasinya dan patahkan anggota tubuhnya. Lalu ikutlah denganku ke Istana Iblis Suci untuk meminta penjelasan. Meskipun Sekte Sutra Emas dan Sekte Dewa Peng kita tidak sekuat Istana Suci Iblis, kita masih memiliki ahli wabah keempat. Bagaimana kita bisa dipermalukan seperti ini? Suara Hong Wan dingin dan mengandung keagungan yang tak terbantahkan. Dia tidak ragu bahwa Si Yangbo tidak akan mampu menangkap Zwa Wen. Di matanya, Zwa Wen adalah orang yang tidak penting. Dia hanya membenci sikap Istana Iblis Sein terhadap kedua Sekte mereka. He he, itu wajar saja. Istana Iblis Sein sedang mengawasi kita. Jika kita bisa menahannya, bukankah itu berarti kedua Sekte kita takut pada Istana Iblis Sein? Kamu harus tahu bahwa Istana Iblis Suci hanya memiliki dua ahli wabah keempat. Bahkan jika kita bergabung, kita masih memiliki dua. Kami sama sekali tidak takut dengan Istana Suci Iblis. 3.558 Tindakannya sangat santai dan jelas bahwa dia tidak memperhatikan Zwa Wen. Zwa Wen berdiri tegak dan menatap tangan Si Yangbo yang mendekat. Dia mencibir dalam hatinya. Apakah Si Yangbo benar-benar mengira dia seekor semut yang bisa dia pukul sampai mati dengan santai? Zwa Wen perlahan melancarkan pukulan. Pukulannya sangat lembut dan ada aura ungu samar di sekitarnya. Kaca Saat tinju dan telapak tangan saling beradu, suara tulang retak bergema di seluruh ruangan. Kemudian, senyum di wajah Si Yangbo benar-benar membeku dan seluruh wajahnya mulai berkedut. Hong Wan tertarik dengan suara tulang yang retak dan dia terkekeh. Master Sektesi, Zwa Wen ini benar-benar tidak bisa menerima satu pukulan pun. Dia bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun darimu dan dia masih menyebut dirinya sebagai penjaga Istana Suci Iblis. Sejak kapan penjaga Istana Suci Iblis menjadi begitu lemah? Namun, segera setelah tatapan Hong Wan tertuju pada Si Yangbo dan Zwa Wen, dia merasa ada yang tidak beres. Dia tidak dapat melanjutkan kata-katanya dan dengan paksa menelannya kembali. Wajah Zwa Wen tenang sementara wajah Si Yangbo berubah seolah-olah dia sedang menahan kesakitan luar biasa. Tinju dan telapak tangan mereka masih saling bertabrakan dan tidak terpisah, tetapi semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa lengan kanan Si Yangbo terpelintir tidak beraturan. Puci! Puci! Apa itu? Si Yangbo menjerit dan mundur. Setiap kali dia melangkah mundur, gumpalan darah akan menyembur keluar dari tubuhnya. Si Yangbo terus mundur puluhan langkah sebelum memuntahkan setegup darah. Tubuhnya gemetar dan di bawah tatapan kaget semua orang, dia berlutut di tanah. Baik murid-murid Sekte Sutra Emas maupun Sekte Peng Dewa, semuanya membeku. Mereka berdiri di sana dengan linglung dan tidak bisa berkata apa-apa. Si Yangbo adalah master Sekte dari Sekte Peng Ilahi dan Ahli di tahap awal wabah ketiga. Mereka mengira bahwa Si Yangbo akan dapat dengan mudah menghadapi tetua tamu dari Istana Suci Iblis. Siapa yang mengira bahwa Si Yangbo akan dikalahkan dalam satu pukulan? Terlebih lagi, ia tampaknya telah menderita luka parah. Pemimpin Sekte Peng Ilahi hanya berada di level ini. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan mendesah kecewa. Namun, saat desahannya sampai ke telinga Si Yangbo, hal itu membuatnya sangat marah. Ia merasa telah dipermalukan, dan ia sangat marah hingga memuntahkan setegup darah lagi. Dia ingin menyerang lagi, tetapi dia menemukan bahwa ada kekuatan misterius yang mengalir deras di tubuhnya, menghancurkan meridiannya. Sekarang, dia hanya bisa menahan kekuatan misterius ini. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk bertarung lagi? Hmm, kau juga berada di Blight ketiga. Hong Wan juga terkejut, tetapi dia bukan orang biasa. Dia segera menenangkan diri. Ketika Zua Wen menyerang, dia jelas merasakan aura di sekitar Zua Wen. Itu adalah aura seorang kultifator Blight tahap ketiga. Yang membuatnya merasa aneh adalah meskipun Zua Wen juga berada di tahap awal wabah ketiga, ia mampu mengalahkan Si Yangbo dalam satu gerakan. Hal ini membuatnya merasa sangat aneh. Bagaimana anak ini melakukannya? Secara logika, para ahli alam penghancur surga setengah langkah yang memiliki tingkatan yang sama umumnya memiliki kekuatan yang seimbang. Sangat sulit untuk menjadi seperti Zua Wen, mengalahkan lawannya dalam satu gerakan. Kultifasi Hong Wan berada pada tahap pertengahan wabah ketiga, satu tingkatan kecil lebih tinggi dari Si Yangbo, tetapi dia tidak menyangka bisa mengalahkan Si Yangbo dengan mudah dalam satu gerakan. Master Sekte Hong Wan, berhati-hatilah. Anak ini punya kekuatan yang sangat aneh. Begitu kekuatan ini masuk ke tubuhmu, meridian dan organ-organmu akan hancur. Mustahil untuk melindunginya. Si Yangbo akhirnya pulih sedikit. Wajahnya sedikit pucat saat dia mengingatkan Hong Wan dengan suara yang dalam. Hong Wan menganggup dan menatap Zua Wen dengan serius. Tidak heran kamu berani datang ke pihak kami sendirian. Ternyata kamu memiliki sejumlah kekuatan yang bisa diandalkan. Kami meremehkanmu sebelumnya. Namun, ini adalah akhir untuk Anda. Kamu paling-paling masih di tahap awal wabah ketiga. Kamu mungkin bisa mengalahkan Si Yangbo yang ceroboh dengan mengandalkan kekuatan eksternal, tetapi jika kamu menghadapiku sekarang, aku khawatir kamu tidak akan punya kesempatan. Aura Hong Wan menjadi semakin menakutkan. Seluruh tubuhnya dipenuhi riak-riak merah yang mengerikan yang menyebar melalui bintang-bintang. Bahkan ada sensasi terbakar. Bibir Zua Wen melengkung dan dia berkata sambil tersenyum tipis, Kamu pikir aku mengalahkan Si Yangbo karena keberuntungan? Bukankah begitu? Hong Wan mencibir. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu benar-benar bodoh. Baru saja, aku hanya menggunakan 30% kekuatanku. Si Yangbo ini benar-benar tidak berguna. Dia bahkan tidak bisa menahan pukulan dengan 30% kekuatanku. Dia benar-benar sia-sia. Jika aku menggunakan kekuatanku sepenuhnya, dia pasti mati di tempat. Sialan. Perhatikan kata-kata anda. Siapa yang kau sebut sampah? Kau baru saja mengalahkanku karena keberuntungan dan sekarang kau berpura-pura di hadapanku. Kamu bahkan mengatakan bahwa kamu hanya menggunakan 30% dari kekuatanmu. Apakah kamu tidak takut disambar petir? Melihat Zua Wen memanggilnya pemborosan, Si Yangbo tidak bisa menahan diri untuk tidak bersumpah. Hong Wan pun menggelengkan kepalanya dan mencibir, Kamu terlalu sok. Tapi itu tidak masalah karena kau akan dikalahkan olehku selanjutnya. Pada saat itu, kau akan merasakan jurang pemisah yang sesungguhnya antara kau dan aku. Dengan itu, Hong Wan bergerak. Tangannya yang sebening kristal seperti batu giyok telah terentang. Tiba-tiba, ruang di sekitarnya dipadatkan oleh energi yang menyala-nyala. Energi yang berkobar-kobar ini benar-benar melonjak, seolah-olah ruang angkasa pun akan mencair. Menarik. Zua Wen mencibir. Kekuatan Hong Wan memang jauh lebih kuat dari Si Yangbo, tapi hanya itu saja. Zua Wen melancarkan pukulan dan ruang di sekitarnya yang disegel oleh energi yang menyala-nyala itu runtuh dengan suara keras. Energi yang menyala-nyala itu juga dimusnahkan dan dibubarkan. Apa, bagaimana kekuatanmu meningkat lagi? Hong Wan akhirnya terkejut ketika dia melihat Zua Wen menghancurkan ruang yang telah dia segel dengan mudah. Bukan karena kekuatanku bertambah, tetapi karena aku hanya menggunakan 50% kekuatanku sekarang. Suara santai Zua Wen terdengar. Kemudian, tinju yang mengerikan tiba-tiba muncul di belakang Hong Wan. Hong Wan tidak berdaya, dia hanya bisa berbalik dan mengangkat kedua tangannya. Energi api yang tak berujung membentuk pusaran yang mengerikan di depan tubuhnya. Namun, Hong Wan terkejut saat mengetahui bahwa pertahanannya sama sekali tidak berguna di bawah tinju Zua Wen. Begitu tinju itu mengenainya, pertahanannya benar-benar runtuh. Puci. Tinju Zua Wen mendarat di tangan Hong Wan dan langsung mematahkan tangannya. Dia memuntahkan setegup darah dan jatuh ke tanah. Dia menjerit dan kakinya tidak mampu menopangnya, jadi dia duduk di tanah. Apa, bahkan Hong Wan pun kalah dalam satu gerakan. Orang ini benar-benar hanya menggunakan 30% kekuatannya saat bertarung denganku. Si Yang Bo, yang awalnya sedang memulihkan diri di samping, melihat bahwa Hong Wan juga dikalahkan dalam satu gerakan. Matanya melotot, dan dia hanya merasa tidak percaya. Dalam hatinya, dia bahkan lebih curiga. Mungkinkah apa yang dikatakan orang ini sebelumnya benar? Bahwa dia hanya menggunakan 30% dari kekuatannya untuk mengalahkannya. Memikirkan hal ini, Si Yang Bo benar-benar kacau. Ada rasa kekalahan yang kuat di hatinya. Pemimpin sekte Hong Wan, sekarang kau sadari jurang pemisah antara kau dan aku. Zua Wan mendarat di tanah dan menatap Hong Wan yang sedang duduk di tanah sambil tersenyum. Wajah cantik Hong Wan berubah menjadi hijau dan putih. Matanya yang indah dipenuhi rasa malu dan marah. Dia berkata dengan dingin, kamu akan menyesalinya. 3559 Zua Wan terdiam menyaksikan Hong Wan mengeluarkan jimat giok namun tidak menghentikannya. Dia tahu betul bahwa Hong Wan mengeluarkan jimat giok untuk memberitahukan kepada leluhur tua sekte sutra emas. Tujuannya datang ke sini adalah untuk menemui dua leluhur penyakit busuk daun tahap awal keempat dari sekte sutra emas dan sekte peng ilahi untuk memverifikasi seberapa kuat dia setelah maju ke penyakit busuk daun keempat. Saat Hong Wan mengeluarkan jimat giok, Si Yang Bo membungkuk dan diam-diam mengirim pesan kepada leluhur tua sekte peng ilahi. Zua Wan hanya mencibir tindakan kecil Si Yang Bo dan tidak menghentikannya. Pada saat yang sama, Zua Wan juga menyadari bahwa ada riak-riak susunan yang mengerikan di sekitarnya. Jelas bahwa seseorang telah mengaktifkan susunan yang telah disiapkan di sini. Terlebih lagi, susunan ini adalah susunan jebakan maut pemecah surga setengah langkah. Itu hanyalah susunan jebakan maut pemecah surga setengah langkah untuk pemula. Zua Wan dapat dengan mudah menghancurkan susunan jebakan maut seperti itu. Zua Wan, tamatlah riwayatmu. Leluhur lama sekte sutra emas akan segera keluar. Saat itulah kamu akan mati. Hong Wan berdiri dengan susah payah. Lengannya yang terluka berangsur-angsur pulih dan dagingnya menggeliat. Dia menatap Zua Wan dengan tajam seolah-olah dia sedang menatap orang mati. Hong Wan sangat yakin dengan leluhur tua sekte sutra emas. Dia adalah ahli penyakit keempat dan jauh lebih kuat darinya. Menurut pendapatnya, Zua Wan baru berada di tahap ketiga dan jarak antara dia dan ahli penyakit keempat sangat jauh. Dia tidak mungkin bisa menandingi ahli penyakit keempat. Apakah aku mengizinkanmu berdiri? Zua Wan menatap Hong Wan yang berdiri lagi. Dia mengulurkan tangannya dan mencengkram leher Hong Wan yang seputih salju sebelum membantingnya ke tanah. Hong Wan tidak dapat menahan tangan Zua Wan dan terlempar ke tanah seperti sampah. Dia memuntahkan setegup darah dan tubuhnya yang halus bergetar hebat. Dia tidak berani bangun. Si Yangbo, yang ingin berdiri bersama Hong Wan, berlutut di tanah lagi ketika melihat keadaan Hong Wan yang menyedihkan. Dia menatap Zua Wan dengan ngeri. Banyak murid sekte sutra emas dan sekte peng dewa gemetar ketakutan. Mereka menatap Zua Wan dengan takut dan mundur jauh. Mereka tidak berani mendekati Zua Wan. Orang yang kejam ini dapat dengan mudah mengalahkan Si Yangbo dan Hong Wan, dua ahli tingkat master sekte. Jika mereka melawannya, bukankah mereka akan mencari kematian? Zua Wan, kamu sangat kejam. Leluhur tua itu akan segera datang. Dia akan membalaskan dendamku. Hong Wan hampir menjadi gila. Dia tidak menyangka bahwa Zua Wan tidak memiliki perasaan lembut terhadap kaum hawa. Bagaimanapun, dia sangat cantik, tetapi dia diperlakukan dengan sangat kasar oleh orang ini. Dia hampir menjadi gila, dan wajahnya penuh dengan rasa malu dan marah. Zua Wan tidak peduli dengan Hong Wan. Tatapannya tertuju pada kedalaman sekte dewa sutra emas sambil menyeringai. Dia merasakan aura yang sangat kuat melonjak dari kedalaman dan langsung muncul di depannya. Itu adalah seorang wanita tua dengan jubah panjang. Wajahnya dipenuhi dengan jejak-jejak perubahan hidup. Namun dari lekuk wajahnya, terlihat bahwa wanita tua ini pastilah sangat cantik ketika masih muda. Saat wanita tua itu muncul, semua murid sekte sutra emas membungku hormat. Wanita tua itu mengalihkan pandangannya kesekeliling dan melihat Hong Wan tergeletak di tanah. Dia terluka parah sehingga tidak bisa bangun. Matanya penuh amarah. Kau adalah pelindung yang dikirim oleh istana suci iblis. Apakah semua orang dari istana iblis suci begitu kasar? Kau baru saja tiba dan kau sudah bersikap kasar. Apakah kau tidak menaruh sekte sutra emas di matamu? Mata wanita tua itu dingin. Zua Wen tahu bahwa wanita tua di depannya adalah leluhur sekte sutra emas. Dia bisa merasakan aura kuat samar yang terpancar dari wanita tua itu. Wanita tua ini jelas merupakan ahli yang menakutkan, jauh lebih kuat dari Hong Wan. Zua Wen tahu bahwa wanita tua ini pastilah ahli penyakit keempat. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki aura yang menakutkan seperti itu. Haha, istana iblis Sein terlalu sombong. Mereka benar-benar mengirim pelindung biasa dan ingin mengusir kita. Mereka benar-benar meremehkan kita. Tidak lama setelah wanita tua itu selesai berbicara, suara malas dan kekanak-kanakan perlahan terdengar. Cahaya keemasan menyapu dari kedalaman wilayah sekte Dewa Peng. Ketika cahaya keemasan itu memudar, seorang anak yang tampak seperti boneka porselen terlihat. Patriark, akhirnya kau di sini. Zua Wen ini adalah pelindung Dharma Tamu dari Istana Saga Iblis. Dengan sedikit kekuatan, dia berani bertindak begitu arogan. Dia bahkan mengancam akan menghancurkan markas operasi kita dan menyuruh kita keluar dari kota surgawi Saga Iblis. Ketika si Yangbo melihat anak itu, dia mendesah dalam hatinya. Dia segera berdiri dan berjalan ke samping anak itu. Dia menunjuk Zua Wen dan menuduhnya dengan kemarahan yang benar. Sampah, kau bahkan tidak bisa menghadapi pelindung tamu Istana Iblis Sein. Kau benar-benar master sekte yang tidak berguna. Anak itu berkata dengan dingin. Si Yangbo tunduk dan tidak berani membantah anak itu. Rekan Taois Suwanya, anak ini pertama kali menyinggung wilayah sekte Dewa Peng milikku, jadi kali ini, aku akan mengurusnya. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Anak itu menangkupkan tangannya ke arah wanita tua itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Wanita tua bernama Suwanya itu tampak tenang dan menggelengkan kepalanya. Rekan Taois Hengwu, kata-katamu salah. Wah, orang ini telah melukai Hongwanku sampai sejauh ini. Bagaimana mungkin aku tidak membalas dendam? Biar aku saja yang memberi pelajaran pada orang ini. Rekan Taois Hengwu bisa menonton saja. Aduh, ini tidak akan berhasil. Bagaimana mungkin aku menyusahkan Rekan Taois Suwanya dengan masalah sekecil itu? Atau haruskah aku melakukannya? Hengwu melambaikan tangannya. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia diselah oleh Zua Wen. Kalian saling dorong seperti ini. Sampai kapan kalian akan terus melawan? Jika kalian ingin menyerang, maka seranglah bersama-sama. Mengapa harus saling menyerang? Kata Zua Wen dengan tenang. Baik Hengwu maupun Suan ia tercengang. Tatapan mereka tertuju pada Zua Wen secara bersamaan, bahkan menduga ada yang salah dengan telinga mereka. Orang ini sebenarnya ingin mereka berdua bekerja sama. Orang ini terlalu memikirkan dirinya sendiri, bukan. Mereka berdua adalah leluhur lama sebuah sekte. Status mereka sangat mulia, dan kekuatan mereka dapat menutupi langit dengan satu tangan. Siapapun di antara mereka yang mengambil tindakan santai sudah berarti memberikan banyak muka pada bocah ini. Anak laki-laki ini masih tidak mau memaafkan dan ingin mereka bersatu. Apakah dia meremehkan mereka? Dasar bocah sombong. Kau hanya pembudidaya penyakit busuk daun ketiga dan kau malah ingin kita berdua bergabung. Benar-benar tidak tahu bedanya hidup dan mati. Kata Hengwu sambil mencibir dengan nada menghina. Benar-benar pelin-pelan. Karena kalian tidak bergerak, maka aku saja yang melakukannya. Zua Wen berkata dengan tidak sabar. Melangkah keluar, dia langsung menuju Hengwu. Cahaya ungu menyelimuti tubuhnya, misterius dan kuat. Mencari kematian. Hengwu sangat marah. Ia benar-benar dipandang rendah oleh seorang pembudidaya hama tingkat ketiga. Ini sungguh penghinaan besar baginya. Ia ingin menghancurkan semut hama tingkat ketiga ini hidup-hidup. Seluruh tubuh Hengwu bersinar dengan cahaya kemasan. Di kekosongan di belakangnya, seekor burung rok raksasa bersayap emas muncul. Suan ia tidak menyerang. Dia memiliki harga dirinya sendiri. Dia tidak akan bergabung dengan Hengwu untuk menghadapi pembudidaya penyakit ketiga. Ledakan. Keduanya langsung bertabrakan. Cahaya ungu dan cahaya emas meledak, membentuk badai energi yang mengerikan. Badai energi ini langsung menyebar. Susunan perangkap dan pembunuh yang awalnya menyelimuti wilayah itu bergetar hebat saat dibombardir oleh badai energi, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Dalam sekejap, Zhuowen dan Hengwu telah bertukar puluhan pukulan. Setiap benturan menyebabkan riak energi yang sangat mengerikan meletus. Semakin banyak Hengwu bertarung, semakin terkejut dia. Saat dia bertukar pukulan dengan Zhuowen, dia sudah tahu bahwa kultivasi orang ini baru pada tahap awal wabah ketiga. 3560 Dia tidak dapat mengalahkan anak ini dalam waktu singkat dan keduanya seimbang. Hal ini membuat Hengwu merasa tidak percaya. Sejak kapan seorang pembudidaya penyakit busuk daun tahap ketiga memiliki kekuatan yang mengerikan? Ini tidak masuk akal. Suan ia yang awalnya tenang, menjadi serius saat melihat pertarungan antara Zhuowen dan Hengwu. Dia bahkan memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia juga bisa melihat bahwa kultivasi Zhuowen hanya pada tahap awal Heaven's Blight ketiga, tetapi dia bisa menandingi Hengwu yang berada pada tahap awal Heaven's Blight keempat. Dari mana orang ini berasal? Bagaimana dia bisa begitu tidak normal? Bukan hanya Suan ia, bahkan Hongwan dan Si Yangbo, yang awalnya tidak yakin, benar-benar tercengang. Pertarungan ini telah benar-benar menghancurkan pandangan dunia mereka. Seorang pembudidaya penyakit busuk daun ketiga benar-benar mampu melawan pembudidaya penyakit busuk daun keempat. Bagaimanapun, perbedaan antara keduanya terlalu besar. Bagaimana Zhuowen melakukannya? Dibandingkan dengan keterkejutan Hengwu dan yang lainnya, Zhuowen sangat bersemangat. Dia hanya menggunakan 80% kekuatannya dalam pertarungannya dengan Hengwu, tetapi 80% ini mampu bertarung secara seimbang dengan seorang kultivator penyakit busuk daun tahap keempat. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia dapat dengan mudah mengalahkan Hengwu. Dia akhirnya menyadari betapa mengerikan potensinya. Dia baru berada di tahap awal wabah ketiga dan dia sudah memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Dan ini hanyalah Grand Miss Chen yang dia ciptakan sendiri. Jika dia mengolah primordial Chaos Chen yang sebenarnya di masa depan, kekuatan bertarungnya akan menjadi lebih mengerikan. Zhuowen tidak berencana untuk langsung mengalahkan Hengwu. Dia baru saja mencapai terobosan dan perlu memahami dengan benar manfaat yang diberikan oleh wilayah barunya. Oleh karena itu, ia berencana menggunakan pertempuran ini dengan Hengwu untuk sepenuhnya mengkonsolidasikan wilayah barunya. Jika memungkinkan, ia bahkan dapat memahami wilayah barunya. Berengsek, mati saja demi aku. Hengwu melihat bahwa serangannya tidak berhasil dan menjadi marah. Dia adalah kultifator blight keempat, tetapi dia bahkan tidak bisa mengalahkan kultifator blight ketiga. Ini merupakan penghinaan besar baginya, jadi dia mulai menggunakan kartu as terakhirnya. Hengwu mengeluarkan cakar rok emas. Permukaan cakar rok ini dipenuhi aura yang sangat misterius dan menakutkan. Ini adalah cakar emas dari burung rok bersayap emas asli. Aku tidak menyangka Hengwu akan menggunakan ini. Zhuowen ini pasti sudah mati. Saat Suanya melihat cakar emas Hengwu, ekspresinya berubah serius. Dia sangat jelas tentang kekuatan cakar emas burung rok bersayap emas. Konon kala itu, Hengwu mengandalkan cakar emas dari burung rok bersayap emas untuk membunuh seorang kultifator penyakit hawar keempat yang masih berada di tahap awal dengan kekuatan penyakit hawar ketiga yang sudah mencapai puncaknya. Sekarang kultifasi Hengwu sudah mencapai level yang lebih tinggi, dia mampu melepaskan kekuatan cakar emas yang bahkan lebih mengerikan. Tidak peduli seberapa kuat Zhuowen ini, sepertinya akan sulit untuk menahan kekuatan cakar emas ini juga. Ledakan Hengwu memuntahkan seteguk darah esensi dan memercikannya ke permukaan cakar emas. Seketika, cakar emas itu meletus dengan cahaya keemasan yang mengerikan. Itu seperti ribuan sinar cahaya yang menyebar keluar. Itu sangat menakutkan. Selanjutnya, cakar emas itu berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang langsung melesat keluar dari tangan Hengwu dan menyerbu ke arah Zhuowen. Zhuowen merasakan bahaya. Dia tahu bahwa cakar emas Hengwu sama sekali tidak biasa. Kekuatannya benar-benar mengerikan. Zhuowen tidak berani ceroboh. Dia mengedarkan mantra primordial dengan sekuat tenaga. Seluruh tubuhnya melonjak dengan cahaya ungu, menerangi seluruh ruang dengan warna ungu misterius. Kemudian, di dalam cahaya ungu yang tak terbatas, Zhuowen melangkah maju. Tinju kanannya didorong oleh tubuhnya saat dia meninju dengan keras. Kali ini dia tidak menahan diri. Dia mengerahkan 100% kekuatannya dalam pukulan ini. Ledakan Ketika tinju Zhuowen bertabrakan dengan cakar emas, dia segera menyadari bahwa cakar emas ini sangat sulit dihadapi. Cakar emas itu terus-menerus menghancurkan aura tinjunya yang mengerikan. Namun, kekuatan ilahi Zhuowen yang hancur jelas berada pada level yang lebih tinggi. Dia mampu menahan korosi cakar emas. Puci. Tinju kanan Zhuowen meledak. Permukaan cakar emas Zhuowen juga meredup. Kemudian, Zhuowen dengan paksa memenjarakan cakar emas itu dan tanpa basa-basi melemparkannya ke dunia besar. Apa, kau mengambil cakar emasku? Hengwu melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Zhuowen telah mengambil cakar emas itu. Dia benar-benar tercengang. Awalnya dia mengira Zhuowen pasti sudah mati begitu dia menggunakan cakar emas itu. Dia tidak menyangka bahwa itu hanya akan melukai tinju Zhuowen. Terlebih lagi, cakar emas itu diambil paksa olehnya. Kekuatan cakar emasmu tidak buruk. Aku akan dengan senang hati menerimanya. Nada bicara Zhuowen tenang. Dia melangkah maju dan menyerang Hengwu. Sedangkan untuk tangan kanannya yang hancur, kondisinya sudah pulih dengan cepat. Sebelum dia mencapai Hengwu, kondisinya sudah pulih sepenuhnya. Hengwu sudah panik sejak lama. Dia benar-benar terkejut oleh Zhuowen. Pada saat ini, dia juga kehilangan keinginan untuk bertarung di dalam hatinya. Puci. Pukulan Zhuowen menyebabkan Hengwu memuntahkan darah dan mundur. Kemudian, dia mengikuti dari belakang dan mulai menekan Hengwu. Pada saat ini, Zhuowen sama sekali tidak menahan diri. Dia menggunakan 100% kekuatannya. Tanpa cakar emas, Hengwu sama sekali bukan lawan Zhuowen. Melihat bagaimana Zhuowen menekan Hengwu, yang tampaknya berada dalam situasi yang sangat sulit, semua orang dari Sekte Sutra Emas dan Sekte Peng Ilahi secara kolektif tercengang. Apa yang sedang terjadi? Hengwu adalah leluhur lama Sekte Peng Ilahi dan ahli penyakit keempat. Sekarang, dia dipukul mundur seperti anjing liar. Puci. Zhuowen meninju sekali lagi, mendarat di dada Hengwu. Kekuatan Penghancur Ilahi yang dahsyat meledak, menyebabkan Hengwu menjerit dengan menyedihkan. Tubuhnya meledak menjadi kabut berdarah, lalu ia jatuh dari langit dalam keadaan menyedihkan, menghantam tanah. Seluruh tubuhnya berkedut, dan ia hampir pingsan. Sialan, apa asal usul orang ini? Bahkan leluhur tua pun kalah. Si Yangbo sangat ketakutan hingga ia berlutut di tanah lagi. Tubuhnya gemetar, bahkan leluhurnya pun kalah dari orang ini. Saat ini, wajahnya pucat pasi. Ayo pergi. Ketika Suwanya melihat Hengwu kalah, pupil matanya mengecil seperti jarum. Dia tidak ragu untuk meraih Hongwan yang linglung di tanah dan segera melarikan diri dari wilayah itu. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Zhuowen mendarat di tanah dan mengabaikan Hengwu yang tidak sadarkan diri. Dia mengeluarkan bendera formasi dan melemparkannya. Seketika, wilayah Sekte Sutra Emas dan Sekte Peng Ilahi diselimuti oleh formasi jebakan yang kuat. Suwanya yang awalnya melarikan diri, segera diblokir oleh susunan perangkap dan mundur. Susunan perangkap pemecah surga setengah langkah tingkat tinggi. Kau juga seorang master formasi pemecah surga setengah langkah. Setelah diblokir, Suwanya tiba-tiba berbalik dan menatap Zhuowen dengan tak percaya. Hei hei, kamu lebih unggul dalam jumlah sementara aku sendirian. Aku datang sendirian, jadi tentu saja aku sudah siap. Kalau tidak, aku bahkan tidak akan tahu bagaimana aku mati. Kata Zhuowen acuh tak acuh. Kata-katanya langsung dikritik oleh semua orang yang hadir. Kau sangat kuat, bahkan jika seseorang datang sendirian, mereka tidak akan menjadi lawanmu. Tidakkah kau lihat betapa buruknya hemu, leluhur lama Sekte Peng Dewa, dipukuli olehmu? Hongwan menatap Zhuowen dengan linglung. Tiba-tiba dia merasa menyesal. Dia seharusnya tidak memprovokasi orang ini. Kalau dia tahu orang ini kuat sekali, dia tidak akan keluar walaupun sudah dipukuli sampai mati. Terima kasih telah menonton!